PENAMPAKAN ULAR RAKSASA Penampakan ular raksasa yang menakutkan di Sungai Musi. Sungai Musi adalah salah satu sungai terbesar di Sumatera Selatan yang memiliki panjang sekitar 750 km. Sungai ini menjadi sumber kehidupan bagi banyak masyarakat di sekitarnya, baik untuk irigasi, transportasi, maupun rekreasi. Namun, ada satu hal yang mungkin tidak banyak orang tahu tentang sungai ini, di dalamnya hidup ular raksasa yang ditakuti oleh banyak orang. Ular raksasa yang dimaksud adalah ular sanca, Python reticulatus. Jenis ular yang termasuk dalam keluarga Pitonidae. Ular sanca dapat tumbuh hingga panjang, lebih dari 10 meter dan berat lebih dari 100 kilogram. Ular ini merupakan karnivora yang memangsa hewan-hewan besar, seperti rusa, babi, buaya, bahkan manusia. Ular sanca juga dikenal sebagai ular yang kuat dan gesit, yang dapat melilit mangsanya hingga mati lemas. Ular sanca seringkali muncul di permukaan air sungai Musi untuk berjemur atau mencari mangsa. Beberapa kali terjadi penampakan ular raksasa ini oleh warga sekitar yang merekamnya dengan kamera atau ponsel. Salah satu video yang viral di media sosial menunjukkan ular sanca dengan panjang, sekitar 8 meter sedang berenang di sungai Musi. Video ini mendapat banyak komentar dari netizen. Ada yang takjub, ada yang takut, dan ada pula yang penasaran. Namun tidak semua penampakan ular sanca berakhir dengan damai. Beberapa kasus menunjukkan bahwa ular raksasa ini dapat menyerang manusia yang sedang berada di dekat sungai. Pada beberapa tahun lalu, seorang petani karet bernama Sangada tewas dililit ular sanca saat sedang menyadap pohon karet di kebunnya yang berada di pinggir sungai Musi. Korban ditemukan oleh saksi lain yang mendengar teriakannya minta tolong, namun sudah terlambat untuk diselamatkan. Kasus serupa juga pernah terjadi pada beberapa tahun lalu, ketika seorang nelayan bernama Samsung hilang saat sedang memancing di sungai Musi. Tim Sar mencari korban selama beberapa hari, namun tidak menemukan jejaknya. Hanya ditemukan perahu dan alat pancingnya yang rusak di pinggir sungai. Diduga kuat bahwa korban dimangsa oleh ular sanca yang sering terlihat di sekitar lokasi. Ular sanca memang menjadi penguasa sungai Musi, yang tidak ada hewan lain yang berani mengganggunya. Ular ini juga menjadi ancaman bagi manusia yang sering beraktifitas di dekat sungai. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan berhati-hati saat berada di sekitar sungai Musi. Jangan sekali-kali mencoba mendekati atau mengganggu ular piton raksasa jika melihatnya, karena bisa berakibat fatal. Nah sobat, bagaimana menurut kalian tentang video ular raksasa di sungai Musi ini? Jangan lupa berikan komentar kalian di bawah ini ya! Jangan lupa beri-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-h Terima kasih.